Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini mengisahkan tentang sebuah kisah yaitu tentang cerat pesukian ya teman-teman Nah bagaimana kisahnya daripada kita penasaran yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian yang belum subscribe ya subscribe dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya saya sarankan juga untuk kalian klik tombol loncengnya Yuk daripada kita lama-lama daripada kita penasaran juga mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Mengisahkan tentang seseorang yang bernama Kresno Seorang bujang yang usianya sudah matang bahkan hampir busuk malah Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seseorang memberi pekerjaan badannya Kulip panggul, pacul, tandur, apapun itu dia lakoni sebagai aktivitas penyambung hidupnya Maklum di usia yang hampir kepala empat dirinya ini belum juga mendapatkan jodoh Kendati telah melamar kesana kemari pada beberapa gadis bujaannya Itulah alasan yang dijadikan bujang tersebut untuk lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri Yang menjadi tambatan hatinya Membosankan sekali pikirnya Hidup Kresno miskin, orang tuanya hanya seorang berutani Sama seperti dirinya, pendidikan formal Kresno hanya mengenyam bangku SD Pun tidak sampai lulus Matahari belum meninggi, kalah bujangan itu menyembuhkan diri Di tangannya memegang palu yang siap memukul paku Pada setiap bagian kayu yang hendak dirangkai menjadi kandang ayam Keringat mengucur dari belipisnya, turun membasahi janggut dan lehernya Dahaga mulai membuat tenggorokannya tercegat, terasa kering sekali Bu, air minumku mana? Teriaknya setelah tidak mendapati apa-apa di atas meja sebagai selingan kalah lelah menyapa Iya-iya, bentar Jawab ibunya dari dalam rumah Kresno menggeleng Dalam batin sudah lama aku menggarap kandang, air putih saja tidak disediakan Lalu tangannya kembali sibuk dengan pekerjaannya Detik kemudian, seorang wanita tua berumur 70 tahun tertatih menghampiri Kresno Di tangannya, sebuah gelas plastik berukuran jumbo berisi air putih Segera ia letakkan di samping Kresno Kresno meraih gelas jumbo itu dan meminum beberapa teguk air putih yang baru tersedia Ah, enaknya Merasa segar dengan air yang mengguyur kerongkongannya Ia kembali melanjutkan pekerjaannya Kapan jadinya noh? Tanya ibunya Palingnya besok bu, wanita itu hanya mengangguk Lalu kembali masuk untuk entah melakukan kesibukan apa Beberapa menit berlalu Bujang lapuk itu masih saja sibuk dengan pekerjaan yang belum bisa dipastikan Kapan jadi kandang karapannya Di salah-salah kesibukan Kresno Seorang pria baru bayi menghampiri Tubuhnya gempal, pakaiannya rapi Khas orang-orang penting berdesaan Pria itu lantas menyalami Kresno Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh pak mandor, ada perlu apa pak? Maaf ini berantakan Dengan canggung Kresno mengatikan aktivitas saat tahu mandor itu datang Tampak akrab, mandor gato tersenyum seraya mengulurkan tangan ke arah Kresno Kresno lantas menjepat tangan sang mandor Kemudian mengajak duduk pada kursi rotan reot Yang disengaja diletakkan di teras rumah Mohon maaf Silahkan Dor Santai saja ya Mandor katut meletakkan pantatnya tanpa rasa risi Jadi gini no Besok itu kan ikut nyangkul aku ya di tempatnya Darmin Mandor katut menepuk-nepuk bahwa Kresno Berara bujang lapuk itu mau menerima tawarannya Aduh, gak tau ya Dor Aku sibuk bikin ini soalnya Dor Sepertinya tidak bisa kalau besok Kresno menunjukkan gandang ayam yang belum tersusun sempurna pada mandor gatot Sejenak mandor gatot melirik gandang itu Lah terus, bisa mau kapan? Mencoba memastikan kesanggupan Kresno Dalam hati sang mandor tidak bisa jika menggantikan posisi Kresno dengan orang lain Sebab Kresno termasuk kuliah yang rajin dan cepat terampung dalam bekerja Ia tidak gampang memberi kepercayaan pada sebarang orang Kresno berpikir Kresno berpikir Sesekali melirik gandang ayam Garapannya sembari sibuk meneguk beberapa jemari Seperti membuat perkiraan Kalau Senin besok, bisa Tawarnya pada mandor gatot Senin? Ya sudah Ya penting kamu sanggup no Masalah Darmin Coba nanti aku bicarakan lagi Kresno hanya mengangguk memahami maksud mandor gatot Keduanya lanjut mengobrol Membahas rencana garapan yang mungkin Memakan waktu yang cukup lama Sampai pada bahasan tentang wanita Mandor gatot tiba-tiba saja Mengajukan Wiwin tetangganya Yang sudah juga berusia cukup matang Hanya lebih muda 3 tahun dari Kresno Agar Kresno mau mendekati Wiwin Kresno yang dulu memang sempat menaksir Wiwin Seketika bersemangat menanggapi obrolan itu Kalau kamu benar-benar serius sama Wiwin Nanti kubantu tenang saja Mandor gatot menasehati Sementara Kresno masih berpikir Menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi Jika dirinya menikah dengan Wiwin Tapi Apa ya Wiwinnya mau sama aku Endor Aku ini kan masih kayak Endor Tidak punya pekerjaan tetap Kresno menunduk Tangannya sibuk memilih ujung bajunya yang lusuh Ia tidak yakin Akan bisa meminang si Wiwin Wiwin pernah bercerita pada aku Dia menyesal pernah menolakmu Kelakar sang mandor Mencoba meyakinkan Kresno Mendengar jawaban sang mandor Wajah Kresno pun berpinar Semacam energi penyemangat Menggugah niat manusiawinya Ia ingin menikah Biaya gimana? Kamu serius gak? Tanya mandor gatot Sekali lagi Kresno berpikir Seribu kemungkinan yang akan membuat Wiwin Tidak betah hidup dengan kemiskinan hidupnya Aku belum siap Endor Takut ditolak lagi Pura-pura padahal dalam hati Kresno ingin sekali bisa menikahi Wiwin Haha Usiamu sudah matang Kresno, Kresno Mau sampai kapan kamu? Keburu pisaumu berkarat nanti Kresno mendelik spontan Menatap mandor gatot Yang masih terkeke mengecek dirinya Jangan begitu Landor Gini-gini punyaku pasti masih tajam kok Nanti kubuktikan Kalau sudah menikah sama Wiwin Tokasnya bersemangat Nah gitu Kapan rencananya no? Tanya mandor gatot Tidak kalah bersemangat Setelah ramung karapunya Dermin Gimana Endor? Bagus itu? Kresno benar-benar dibantu oleh mandor gatot Untuk menyuting Wiwin Pesta pernikahan sederhana Tamu undangan yang hanya dihadiri Tetangga dekat saja Semua itu tidak mengurangi rasa bahagia Dari kedua mempelai pengantin Bunga-bunga permekaran Di hati Kresno dan Wiwin Mereka benar-benar saling mencintai Suasana malam pengantin Hari-hari yang berlalu mereka jalani Dengan gairah yang megebu Sampai akhirnya Wiwin mengandung Sayangnya Nasib baik tidak berbihak pada Kresno Saat kandungan Wiwin memasuki usia 30 minggu Tidak satu pun pekerjaan Kresno peroleh Bahkan mandor gatot yang biasanya ketol mempernihan pekerjaan Kini sama-sama paca klik Kresno benar-benar memutar otak Untuk tetap bisa mendapat rupiah Meski nyatanya tetap saja kurang Beruntungnya Kresno Wiwin tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu Padahal beberapa bulan lagi Bayi mereka akan lahir Itu artinya bertambah pula Kebutuhan hidup keluarganya Bagaimana ini mas? Sebentar lagi Anak kita lahir Aku sudah gak ada tabungan Dan juga apapun ini Buat bayar rukun beranak Keluwiwin seraya mengelus perut buncitnya Kresno menatap segilas wajah istrinya Pandangannya beralih ke arah perut Kemudian beralih ke sisi yang lain Ia lantas mengepuskan nafas Menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya Sabar Wiwin Aku juga lagi berusaha Wiwin diam Di matanya tersirat pasrah Pada keadaan hidup yang tengah dijalani ini Kresno beranjak dari duduknya Menghampiri Wiwin lalu mengelus Penuh rasa sayang pada buah hati Yang ada di dalam perut Wiwin Bapak mau keluar dulu ya Mau cari rezeki buat adik Jagain emak Gak boleh nakal ya Pintalah lelaki itu Suaranya lirih Tapi penuh penekanan Seperti ia yakin Bapak bayi dalam perut itu Mendengar ucapannya Wiwin yang mendengar Hanya tersenyum Jemarinya membelai rambut suami Yang sedikit lepek Karena keringat Doain ya Wiwin Aku dapat pekerjaan Pinta Kresno Wiwin mengangguk Memberi izin pada Kresno Yang kemudian Menyeret langkah Keluar rumah Ngeri memang Tapi bisa jadi kaya Jangan main-main Kalau mau melakukan ini Sayup-sayup Suara orang mengobrol Dari kejauhan Tertanggap indera Pendengaran Kresno Ia menghentikan langkah Untuk seksama Menyimak kelanjutan Obrolan yang Belum sepenuhnya jelas Siapa yang berani Melakukan itu Kurasa Hanya orang yang Sudah pesan hidup Tak jelas siapa Pemilik suara itu Kresno lantas Menggeser Langkahnya Agar lebih dekat Dengan warga Yang tengah asik Mengobrol Ia berdiri Di sebelah pohon Yang tidak jauh Dari pos kamling itu Ah Kalau ingin kaya Anak istri Bangan nyawa Tidak jadi soal Bagi siapapun Benar tidak dul Terdengar oleh Kresno Tugiman Tengah berpendapat Oh Kalau aku sih Mendingan miskin Yang penting Tetap bisa menikmati hidup Pandangan Kresno Berali pada akhir Yang tampak tidak setuju Dengan pendapat Tugiman Operolan Masih saja berlanjut Kresno terus Mengamati Dari sisi Yang tidak diketahui Oleh kumpulan orang-orang itu Tugiman Sidul Dan Ahyar Mereka adalah Para tetangga Kresno Yang tengah mendapat jatah Jaga pos kamling Tiga cangkir kopi Dan sepiring kacang rebus Tampak melengkapi tugas mereka Pikiran Kresno bekerja Kalau salah seorang Di antara kerumunan itu Menyebutkan Cara mendapatkan Banyak uang Dengan cepat Dan mudah Meski resiko Demi resiko Akan dihadapi Satu per satu Suatu saat nantinya Jika nekat melakukan Hal bodoh tersebut Benar dul Perawan yang matinya Hari selasa Kliwon Kain kafannya Bisa dijadikan media Untuk pesukian Ucap Tugiman Antusias Allah Omong kosong Tak setuju Dengan ucapan Tugiman Akhir menyeletuk Tidak percaya Ya kalau kamu Tidak percaya Terserahlah Jawab si dul Tanpa menatap Wajah rekannya Sementara Sepasang mata Kersno Terus mengawasi Telinga Yang dipasang Betul-betul Ternyata Membuahkan hasil Kain kafan Perawan Bisa bikin kaya Ya Gumam Kersno Sejenak Ia tidak yakin Tapi rasa penasaran Terus menggelayut Di otaknya Membuat Calon bapak itu Kembali menyumbak Obrolan Tetangganya Tuh dengarkan Pesugian ini Sebenarnya lebih efektif Celatuk si dul Mulutnya sibuk Mengunyah kacang Maksudmu apa Akhir menyela Sementara Tugiman Fokus pada apa Yang akan di ucapkan Si dul Efektifnya Di bagian mana dul Tanya Tugiman Terpancing Ya efektif Karena lebih cepat Kita gak perlu Datang ke tempat-tempat Pemujaan Untuk mencari wangsit Begitu Tegas si dul Akhir menggeleng Sementara Tugiman Mengangguk paham Udah udah Ngomongin yang begituan Mustahil Hanya mitos Pungkas akhir Ia lantas berdiri Menyengsing sarung Yang sedari tadi Melindunginya Dari nyamuk Lalu meraih senter Untuk mulai Keliling desa Si dul Dan juga Tugiman Mengakhiri obrolan Setelah mendeguk Sisa kopi Milik masing-masing Mereka lantas Menyusul akhir Yang sudah duluan Keliling desa Kersno tercendung Sesaat Dalam benaknya Ada dorongan Untuk melakukan Hal bodoh itu Tapi Ia sadar Tidak semudah itu Mendapatkan Perawan yang mati Di hari selasa Kliwan Kersno Menggeleng Mustahil Grap Pintu rumah Sengaja ditutup Pelan Kersno Melanggar masuk kamar Tanpa hasil apapun Padahal Niatnya keluar Rumah itu kan Tadi itu Untuk mencari Gambar pekerjaan Tapi Ternyata nihil Loh Sudah pulang mas Tanya Wiwin seraya Bangun dari Tidurnya Kersno tidak Menjawab Benaknya masih penuh Dengan cerita Pesugian yang baru Didengarnya Membuat Laki itu Tidak sadar Istrinya bertanya Mas Kamu sakit Seketika Wiwin memastikan Keadaan Yang menyentuh Kening Kersno Dihempasnya Tangan Wiwin pelan Kersno Lantas Mengutarakan Apa yang baru Didengarnya Aku ingin Ihtiar Win Mendengar itu Wiwin masih Tidak paham Ia menatap Kersno Soalnya bertanya Ihtiar apa Digenggamnya Jemari Wiwin Kersno Lantas melanjutkan Niatnya Kamu dukung Aku kan Wiwin mengangguk Meyakinkan Asal terbaik Untuk keluarga kita Gak apa-apa mas Sejenak Wiwin mencedah Usaha apa Tanyanya Yang penting Kamu dukung dulu Bagaimana Win Kamu setuju Wiwin diam Ia tampak Ragu Dan tidak bernyali Melakukan apa Yang diutarakan Oleh Kersno Aku Tidak berani mas Apa yang Kamu takutkan Aku Tidak ingin Kehilanganmu Setiap Pusikian Kan Pasti akan Memakan Tumbal Bagaimana Jika kamu Aku Atau Anak kita Ini Kersno Menggeleng Tidak ini Nyaris tanpa Tumbal Ucap Kersno Membuat Sepasang Mata Wiwin Menatap Tajam Ke arahnya Tanpa Tumbal Sebenarnya Menguatkan Tekad Untuk Menceritakan Tentang Pusikian Yang Telah Membuatnya Penasaran Kersno Ya Dalam Jiwa Lelaki itu Sudah Tertanam Merasa Ingin Cepat Kaya Sejak Mendengar Operolan Dari Ketiga Tetangganya Itu Yang Sebenarnya Mau Tidak Mau Harus Mencari Lebih Banyak Informasi Tentang Misi Yang Akan Dicalaninya Itu Permisi Kersno Melongok Kedalam Ruang Tamu Lewat Jendela Yang Tirainya Tersingkap Sedikit Tampang Seorang Laki-laki Seusianya Dengan Langkah Cepat Menuju Pintu Eh Monggo Eh Kersno Tumben Sekali Kamu Kesini Si Dul Yang Mengetahui Kedatangan Kersno Langsung Mengajaknya Untuk Masuk Dan Duduk Di Ruang Tamu Seterhana Berbagai Obrolan Basa-basi Dipicarakan Keduanya Dari Tentang Bayi Kersno Yang Lahir Saat Tidak Ada Pekerjaan Sampai Bahasan Tentang Hal Yang Ingin Diketahui Kersno Apalagi Jika Bukan Besugian Kain Kafan Perawan Sebenarnya Aku Tidak Begitu Paham Dengan Besugian Itu Aku Hanya Mendengarnya Dari Sesupu Desa Ya Termasuk Bapakku Kersno Menganggu Sementara Tatapan Sidul Nyalang Entah Kemana Dulu Jaman Kita Masih Kecil Hidup Di Desa Dengan Mata Pencarian Yang Minim Masyarakat Disini Rata-rata Kere Kamu Ingat Pak Suhadi Sidul Menjodah Mengarahkan Tetapannya Pada Kersno Kersno Menganggu Suhadi Posresmil Itu Ucapnya Meminta Kejelasan Iya Betul Hanya Dia Satu-satunya Orang Paling Kaya Disini Kan Jadi Maksudmu Dia Pak Suhadi Belum Sempat Kersno Lanjutkan Pertanyaannya Sidul Menganggu Menurut Kabar Burung Seperti Itu Tapi Ya Memang Tidak Ada Bukti Tetangga Juga Tidak Ada Yang Mati Sebagai Tumbal Selain Keluarga Itu Semakin Kaya Tanpa Adanya Usaha Penghasil Rupiah Anak-anak Pak Suhadi Semuanya Hidup Jauh Di Luar Kota Dan Tidak Pernah Pulang Panjang Lebar Lelaki Berkulit Hitam Itu Menceritakan Tentang Pak Suhadi Sementara Kersno Dia Mendengarkan Cerita Yang Masih Mengambang Belum Membuatnya Puas Ah Tidak Begitu Menakutkan Menurut Kudul Kersno Merai Canggir Berisi Teh Yang Disediakan Istri Sidul Dan Menyesapnya Sedikit Sidul Melirik Kersno Mungkin Tidak Menakutkan Karena Ceritanya Baru Separuh Yang Kamu Dengar Dariku Lanjutannya Nanti Malam Sidul Terkekeh Diraih Nyat Sanggir Berisi Teh Miliknya Dan Menyesapnya Sedikit Apa Tidak Sekarang Aja Dul Mumpung Aku Tidak Sibuk Anak Sedang Tidur Dan Sepertinya Wiwin Kersno Menengok Ke Anak Rumah Memastikan Bahwa Istrinya Tidak Sedang Kerepotan Tidak Butuh Batuanku Sidul Menggeleng Ngobrolin Tentang Paling Enak Itu Malam Keduanya Saling Pandang Kersno Dengan Semua Rasa Ingin Tahunya Dan Sidul Dengan Segala Rasa Santainya Hari Libur Atau Hari Sedang Tidak Ada Pekerjaan Apapun Memang Enak Untuk Istirahat Bukan Untuk Membicarakan Hal Yang Mustahil Bagi Sidul Lagipula Kersno Hanya Lelaki Tidak Punya Pekerjaan Yang Menurut Sidul Sedang Mimpi Untuk Cepat Kaya Aku Pulang Sajalah Diteguknya Si Sate Yang Tinggal Sedikit Oleh Kersno Ia Pamit Untuk Pulang Loh Loh Kok Cepat Pulang Nanti Dulu Sedang Dibuatkan Sembilan Sama Istriku Serga Sidul Seraya Meranggul Kersno Untuk Kembali Duduk Di Kursi Kersno Terlihat Gusar Menurutnya Tidak Ada Untungnya Lama Lama Di Rumah Sidul Jika Obrolannya Dilanjut Nanti Malam Alah Gak Usah Aku Mau Bantuin Wibin Kasian Repot Itu Sembar Memasang Sendala Kersno Ini Buruh Buruh Melangkah Pulang Ke Rumah Sementara Sidul Tergagak Di Abang Pintu Melihat Wajah Tetangganya Yang Pulang Tanpa Hasil Kersno Kersno Sidul Menggeleng Heran Lantas Masuk Ke Rumah Hujan Deras Mengguyur Bumi Disaksikan Burung Burung Camar Yang Terbang Kembali Kesarannya Dingin Hawa Yang Sangat Identik Dengan Hujan Begitu Juga Sepi Sangat Sepi Hal Yang Lumrah Setiap Kali Titik Air Itu Jatuh Mengore Mendung Hitam Pekat Di Langit Sebenarnya Hari Belum Begitu Sore Sebab Asar Baru Saja Usai Jika Tidak Hujan Panas Matahari Tentu Masih Terasa Terpelanting Jatuh Keparit Tanah Sawah Yang Basah Memang Teramat Licin Gadis Itu Jatuh Saat Berusaha Melewati Hubungan Lumpur Tapi Justru Meminjak Tanah Becek Yang Licin Ia Baru Saja Selesai Ikut Robongan Tandur Bersama Para Tetangganya Gimana Kamu Ini Kok Bisa Bisanya Jatuh Gitu Yang Hati Hati Dibantunya Bangun Gadis Pernama Ayu Itu Tidak Tau Kalau Disitu Licin Ayu Nyingir Kesakitan Sembari Memegangi Pinggangnya Yang Terasa Ngilu Bisa Jalan Tidak Tanya Leksum Tangannya Masih Memegangi Tubuh Ayu Khawatir Jika Gadis Itu Tidak Mampu Melanjutkan Perjalanan Pulang Ayu Kemudian Mengangguk Meyakinkan Leksum Bahwa Dirinya Baik Baik Saja Gak Apa Lek Bisa Kok Leksum Yang Tidak Yakin Lalu Memapah Hati-hati Gadis Itu Bisa Beneran Ya Sekali Leksum Meyakinkan Gadis Itu Mengangguk Lagi Barulah Leksum Membiarkan Ayu Berjalan Pelan Di Depannya Nanti Nanti Tersenyum Tersenyum Picik Dan Menggeleng Entah Tengah Berpikir Apa Lelaki Itu Padahal Telepon Yang Baru Diterimanya Tadi Dari Anaknya Yang Sedang Terliritutan Bukannya Iba Lelaki Tua Itu Malah Tidak Menggubris Permintaan Tolong Anaknya Yang Ingin Memijam Uang Padahal Seperti Yang Dipicarakan Banyak Warga Suhadi Adalah Orang Terkaya Di Desanya Berhektar Hektar Sawah Suhadi Miliki Puluhan Kebun Dan Juga Beberapa Petak Tanah Kapling Bersertifikat Atas Namanya Tertumpuk Di Lemari Sayangnya Semua Itu Tidak Menjadi Alasan Dirinya Bisa Termawan Memang Kepada Siapapun Yang Berhutang Suhadi Berikan Asal Jika Jatuh Tempo Hutang Itu Tidak Dibayar Oleh Orang Yang Berhutang Padanya Tidak Segan Suhadi Menyakiti Fisik Bahkan Menghina Dengan Kata-katanya Menjijikan Dari Mulutnya Yang Bautanah Siapa Yang Telepon Pak Tanya Siam Istrinya Wanita Yang Masih Cantik Di Usia Genap 50 Tahun Itu Duduk Di Sebelah Suhadi Setelah Meletakkan Secanggir Kopi Hitam Kesukaan Suaminya Dirman Tanpa Memandang Siam Suhadi Menjawab Singkat Minta Apa Dia Kok Cepat Banget Teleponnya Mau Pijam Uang Enak Saja Anak Itu Terus Kok Tidak Langsung Kirim Uangnya Tanya Siam Heran Suhadi Memerai Secanggir Kopi Di Hadapannya Lalu Kemudian Disesapnya Dengan Pelan Minuman Itu Serah Menikmati Sensasi Kopi Hitam Yang Membuat Tenggorokannya Selalu Ketagihan Sementara Celatean Siam Bagi Suhadi Hanya Angin Lalu Yang Tidak Perlu Didengar Serius Suhadi Bisa Meminjamkan Puluhan Bahkan Ratusan Juta Kepada Siapa Saja Tapi Pada Anaknya Hal Itu Yang Sampai Detik Ini Dirasa Aneh Oleh Istrinya Kirim Pak Kasian Kasian Si Dirman Pak Pasti Sangat Membutuhkan Itu Pintas Siam Membujuk Suhadi Melotot Diletakkannya Canggir Kopi Itu Dengan Kasal Krak Siam Terloncak Kaget Tubuhnya Sedikit Terguncang Karena Tau Suaminya Marah Dengan Permintaannya Janji Bertemu Di Pas Gambling Membuat Kersno Datang Paling Awal Padahal Jam Baru Menujukan Angka Delapan Malam Eh Sudah Sampai Sini Kamu Sabah Tugiman Yang Baru Datang Setelah Lewat Pukul Sembilan Malam Iya Dari Jam Delapan Tadi Kerutunya Jam Delapan Kamu Udah Sampai Sini Wah Mau Apa Kamu Kelakar Tugiman Dengan Heran Karena Kersno Yang Terlalu Buru-buru Berangkat Jaga Kersno Menanggapinya Dengan Mengangkat Kedua Bahu Wajahnya Ditekuk Entah Bosan Atau Karena Masa musim hujan Kayak gini Lagian Mau Apa Kamu Itu Kok Datang Awal Banget Ya Cuman Dati Teman Nyamuk Doang Nanti Sudah Sudah Jadi Gini Man Kamu Itu Tahu Tentang Besugian Gak Besugian Apa Belum Tampak Rauh Terkejut Di Wajah Tugiman Ia Kini Sibuk Menyalakan Rokok Yang Diapit Kedua Jemari Tangan Kirinya Besugian Yang Kemarin Kalian Bentar Bentar Kamu Dengar Dari Siapa Kersno Salah Tingkah Ia Beberapa Kali Menggaruk Kepalanya Yang Sebenarnya Tidak Terasa Gatal Dengar Pas Kalian Bertiga Jaga Sebulan Yang Lalu Ucapnya Tugiman Manggut Manggut Diembus Olahnya Asap Rokok Yang Dinikmatinya Ke Udara Jadi Sebenarnya Yang Lebih Tahu Tentang Itu Ya Sidul Tung Saji Orangnya Datang Kang Silahkan Dinikmati Hanya Ada Ini Saja Lumayan Kang Buat Teman Jaga Ronda Seorang Warga Yang Datang Mengantarkan Camilan Alakadarnya Pada Tugiman Dan Keresno Keduanya Sumberingah Menerima Jajanan Berupa Apem Potor Goreng Dan Sepoci Teh Beserta Kelas Yang Sudah Terisi Gula Wah Yudasti Ini Memang Pengertian Tugiman Merayu Yudasti Yang Jada Kembang Kampung Kini Tersibuk Cuman Itu Saja Loh Biasa Ini Juga Sudah Enak Terima Kasih Keresno Menimpali Ia Merasa Risi Dengan Tingkah Genit Tugiman Tugiman Memang Hobi Merayu Wanita Eh Iya Kalau Begitu Aku Duluan Yuk Yudasti Kemudian Pamit Untuk Pulang Dengan Langkah Yang Dibuat Melenggok Bak Model Papan Atas Dasar Hati Hati Yuk Tugiman Senyum Senyum Memerhatikan Gelagat Jalan Sijana Gembang Sambil Menikmati Teh Hangat Buatannya Sementara Keresno Menggeleng Dengan Heran Sudah Lemah Kalian Disini Seseorang Menepuk Bahu Kedua Lelaki Yang Tengah Asik Berbincang Dan Menikmati Hidangan Di Pos Kampling Adalah Sidul Yang Baru Datang Saat Menunjukkan Angka Sepuluh Malam Hele Kemalaman Kamu Kita Sudah Memuter Ini Ucap Keresno Menyebut Sidul Yang Kini Duduk Di Antara Mereka Ia Menyambar Poter Goreng Beberapa Bici Lalu Kemudian Mengunyahnya Aku Ketiduran Tadi Gak Enak Badan Dingin Banget Gilahnya Seraya Menuang Teh Kedalam Kelas Berisi Gula Miliknya Sepasang Mata Keresno Melirik Sidul Menaki Janji Yang Tadi Siang Sempat Diutar Sidul Tahu Maksud Dari Lirikan Keresno Yang Menakinya Cerita Sidul Menyeletuk Nanti Tak Ceritain Tenang Ayo Kita Muter dulu Ajak Sidul Yang gini Telah Beranjak Menenteng Senter Setelah Menyala Sekarang Tukiman Meyakinkan Sebelum Akhirnya Ikut Beranjak Bersama Keresno Mengikuti Sidul Yang Mengangguk Setuju Mereka Mereka Bertiga Tidak Berbencar Sebab Di Malam Sebelumnya Pernah Ada Kejadian Maling Ayan Dan Pada Saat Itu Rombongan Cetak Ronda Sengaja Berbencar Untuk Mempersingkat Waktu Ternyata Formasi Ronda Berbencar Malah Membuat Naas Si Maling Yang Diteriaki Oleh Peronda Berani Balik Menyerang Pada Waktu Kejadian Itu Teman Rombongan Lainnya Telah Datang Sementara Warga Di Sekitar Tempat Kejadian Seperti Disirap Tidak Mendengar Ada Gegaduhan Benar Benar Aneh Mulai Saat Itu Disepakati Kalau Rombongan Ronda Tidak Boleh Berbencar Demi Keselamatan Aman Kayaknya Yadul No Ucap Tugiman Dengan Matanya Meneliti Kesekala Sisi Ya Sudah Balik Ketempat Ronda Saja Timbal Si Dul Cerita Lanjutan Tadi Pagi Iadul Pinta Kresno Si Dul Menggeleng Entah Setuju Atau Tidak Lalu Ketiganya Segera Kembali Ke Pos Kamplik Kresno Kemudian Ngeloyor Di Depan Tugiman Dan Sidul Ia Tidak Sabar Mendengar Cerita Lanjutan Pesudian Itu Wajahnya Berbinar Binar Macam Habis Menang Lotre Sementara Tugiman Dan Juga Sidul Man Kamu Dengar Itu Tanya Sidul Semari Memasang Teringa Mengamati Sebentar Sumber Suara Rindihan Yang Samar Didengarnya Tugiman Menggeleng Tapi Ia Ikut Mencoba Mencari Sumber Suara Yang Dimaksud Oleh Sidul Eh Ada Apa Tanya Kresno Yang Segera Berbalik Ke Arah Tugiman Dan Sidul Suara Orang Merinti Itu Yang Didengar Oleh Sidul Dan Juga Tugiman Iya Loh Tul Siapa Jam Segini Menangis Ucap Tugiman Membenarkan Apa Yang Didengar Benar Suara Tangisan Sementara Kresno Kini Ikut Mencari Sumber Suara Sebab Lelaki Bertubu Canggung Itu Mendengar Jelas Suara Tangisan Itu Kok Kayak Suaranya Sidul Tidak Meneruskan Ucapannya Ia Lebih Memilih Kembali Mengingat Ngingat Suara Seseorang Yang Sepertinya Ia Kenal Siapa Tanya Tugiman Dan Kresno Serentak Kresno Dan juga Tugiman Saling Pandang Lalu Dirasakan Oleh Mereka Bertiga Pulau Kutuk Yang Meremang Seketika Hawa Yang Berubah Dingin Dan Suasana Yang Makin Sunyi Duh Perasaanku Jadi Enak Ini Kumam Sidul Matanya Memutar Ke Segeliling Tempat Sudah Lebih Baik Kita Cepat-cepat Ke Pos Kampling Ajak Kresno Buru-buru Tidak Dihiraukannya Lagi Oleh Mereka Bertiga Suara Orang Yang Merinti Seperti Tengah Kesakitan Sebab Rasa Takut Seketika Menyergap Membuat Ketiganya Potang Panting Segera Menuju Pos Kampling Mereka Lupa Bahwa Jalur Setapak Yang Dilalui Itu Dekat Dengan Pemakaman Desa Tidak Lama Kemudian Ketiganya Tiba Di Pos Kampling Dengan Napas Tersengal Hebat Man Kamu Kenal Sama Pemilik Suara Tadi Tanya Kresno Serah Mengatur Nafas Tugiman Menggeleng Pandangannya Mengarah Pada Sidul Yang Dengan Napas Ngos-ngosan Tengah Menuang Teh Kedalam Tiga Gelas Satu Untuk Dirinya Sendiri Dan Selanjutnya Buru-buru Diteguk Untuk Menenangkan Pikiran Pandangan Mereka Bertiga Ini Bertemu Lalu Dua Orang Meninggalkan Tatapan Tetap Ke arah Sidul Apa Tanya Sidul Kamu Tau Siapa Pemilik Suara Itu Kan Tugiman Menyelidik Eh Iya Aku Baru Ingat Kalau Tadi Itu Jalan Dekat Makam Gelas Yang Ini Kosong Dilatakan Kembali Oleh Sidul Sementara Kedua Rekannya Masih Tidak Puas Dengan Jawaban Sidul Kam Itu Itu Tadi Itu Suaranya Ragu Sidul Tidak Ingin Berburuk Sangka Orang Namun Kersno Dan Juga Tugiman Tetap Merajuk Agar Sidul Berterus Terang Alah Kamu Ini Nggak Niat Cerita Kita Sudah Penasaran Pengen Tahu Siapa Yang Malam Malam Gini Nangis Malah Dendet Malam Maju Muntur Tidak Selesai Selesai Tugiman Kesal Ia Lantas Menyalakan Rokok Dan Juga Mengisap Sebagai Penetral Rasa Was Yang Baru Saja Alaminya Kersno Menyerah Ia Tidak Lagi Antusias Untuk Melanjutkan Rasa Penasarannya Dan Lebih Memilih Menikmati Cemilan Yang Tersisa Di Atas Tikar Post Gambling Namun Kini Lelaki Berkulit Hitam Yang Biasa Dipanggil Sidul Itu Terdiam Benaknya Berkejamuk Antara Yakin Si Pemilik Suara Itu Apakah Benar Orang Yang Ia Kenal Atau Hanya Mirip Dengan Suara Orang Yang Ia Kenal Antara Yang Jelas Sidul Ingat Betul Bahwa Dirman Anak Pak Suwadi Yang Suaranya Mirip Dengan Seseorang Yang Menangis Didekat Makam Itu Baru Saja Dimakam Kan Sore Tadi Itu Kok Kayak Suaranya Dirman Ya Setutuk Sidul Jreng Kersno Dan Juga Tugiman Melotot Kaget Ke Ara Sidul Dirman Suara Ambulans Terdengar Nyari Tapi Memilukan Siapa Saja Yang Mendengar Mobil Itu Menyisir Jalan Dukuh Waru Diiringi Tatapan Ingin Tahu Para Tetangga Yang Berjejar Di Pelantaran Rumah Siapa Gerangan Si Penumpang Dalam Mobil Berwarna Putih Pucat Itu Menuju Kemana Mobil Itu Pertanyaan Demi Pertanyaan Dalam Benak Warga Yang Menyaksikan Seakan Meminta Jawaban Masing Mobil Itu Kemudian Melaju Pelan Melewati Barisan Warga Semakin Pelan Dan Berhenti Di Depan Sebuah Rumah Tanda Tanya Dibenak Para Warga Semakin Besar Ketika Tahu Bahwa Ambulan Itu Ternyata Mematikan Mesin Yang Mendaru Tepat Di Pelantaran Rumah Mewah Pak Suhadi Siapa Yang Meninggal Ada Yang Sakit Tanya Yuk Mina Pada Yuk Yanti Mereka Berdua Adalah Tetangga Yang Rumah Paling Dekat Dengan Pak Suhadi Rasa Penasaran Mereka Berdua Bukan Tanpa Alasan Sebab Keduanya Ingin Tahu Tadi Itu Busium Masih Belanja Sayur Seperti Biasa Dengan Wajah Tidak Melunjukkan Kesedihan Atau Duga Apapun Aneh Bukan Jika Siang Ini Ada Berita Duga Tapi Tidak Ada Satupun Tetangga Dekat Dik Dik Yuk Yanti Yang Menjawab Dengan Gelengan Pada Yuk Mina Tanda Dirinya Sama-sama Tidak Tahu Detik Kemudian Terlihat Busium Dan Pak Suhadi Keluar Dari Rumah Mewahnya Mengambiri Mobil Ambulan Busium Dengan Sengelar Raut Kesedihan Di Wajahnya Dan Pak Suhadi Dengan Wajah Dingin Misterius Ya Wajah Misterius Seperti Kejadian Yang Sudah-sudah Setiap Kali Berita Itu Tidak Pernah Mendapatkan Raut Kesedihan Sedikit Pun Mungkin Karena Tidak Ingin Larut Dalam Kesedihan Atau Ada Sesuatu Yang Membuatnya Tidak Pernah Tampak Bersedih Antalah Suami Istri Itu Mendekat Mobil Ambulan Lalu Salah Seorang Petugas Berbagaian Khas Rumah Sakit Terlihat Mengambiri Dan Paswadi Hanya Terlihat Sesekali Mengangguk Seakan Tengah Menyetujui Sesuatu Kemudian Obrolan Mereka Berakhir Dengan Langkah Petugas Yang Sigap Menuju Ke Pintu Belakang Mobil Lalu Membukanya Dari Dalam Mobil Terdengar Suara Deritan Besi Yang Tergesek Ada Dua Petugas Rumah Sakit Lainnya Yang Ternyata Ikut Membantu Mengeluarkan Sesuatu Dari Dalam Sana Warga Yang Ingin Tahu Mulai Lebih Dekat Mengelilingi Pak Suhadi Busiam Dan Juga Para Petugas Berserta Mobil Ambulan Itu Dengan Harapan Rasa Penasaran Mereka Terjawab Dan Cerita Pun Bersambung Ke Part Selanjutnya Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menyimpan Video Dan Cerita Kali Ini Untuk Kalian Yang Ingin Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Tetap Saksikan Terus Di Channel Ini Dan Nantikan Di Video Terbaru Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Share Serta Subscribe Ya Teman Teman Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Terus Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Ini Sekian Video Ini Saya Akhiri Kurang Lebih Mereka Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima 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 Terima